Hai dari sini dari sini oke pemerintah keberatkuan kita akan berbagi tutorial bagaimana cara membuka HP HP Mi Mi Red Pro Xiaomi Redmi Pro ini memang agak langka karena ini layarnya sudah pecah LCD nya mahal belum sempat diganti karena sekitar 600-400 dengan ini sudah HP jadul jadi dipertahankan nanti kita apa namanya maksimalkan saja maka masih bisa dipakai enggak sebenarnya cara membukanya ini gampang sekali sebenarnya di sini ada dua baut kecil di sini di di ujung sini ada ada baut kecil ini ini tadi kita sudah buka ya nih nih disini ini kecil sekali kita buka dengan obeng kayak bintang nih bintang 5-8 ini disini nah kita buka tabel udah tinggal kita sliding aja di sini saya tinggal ya pakai kuku bisa ya pakai kuku nih agak ini saya pakai kuku pelan-pelan jangan bisa dipaksa jangan ada jauhan-jauhnya ini kita wah boleh di silahkan ini gue ini pecah nya jadi kita terakhir terus kita bongkar nah ini nampakannya ini backdoor nya ini ada untuk tombol power disini ini ada tombol volume ya saya singkirkan dulu baterainya sama ini kita taruh disini nah ini baterainya sudah indikasinya ambil melepuh sudah lama tidak dipakai juga ini kita bongkar bongkar ini sudah ini dan ini ini baterainya ini kita buka dulu kita cek kita klik ya kita bongkar masih belum berani itu soalnya jadi ini karet pengikatnya nih kita tarik aja ini sudah lama jadi mungkin kita lepuh ini sudah gede banget tapi coba kita dulu ini juga dulu ya apa kita nyalakan dulu pakai bongkar masih masih udah isi baterainya enak 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 ini tombol yang mana yang puluh ini ada di depan oh ini baterainya copot ya aduh lupa lagi kita coba nyalakan kalau masih bisa ada baterainya tempat tematin 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 kita bongkar ini sudah lama banget tidak bisa ini itu bongkar aduh copot karena belakangnya ini langsung LCD jadi kalau gak hati-hati bongkarnya ini lemnya lemnya sudah udah kayak gini guys harus belikan baterai baru ini tambahkannya lemnya sudah ini LCD-nya sudah juga memang harus diganti LCD-nya ini 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 kita lihat kayaknya sudah korosir juga ini ganti fleksibelnya 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 selamat menik -sahe-sahe-sahe-sahe